Pemirsa pemerintah Aceh diminta untuk menjalankan UUPA tentang hak dan keistimewaan Aceh terkait pemilihan kepala daerah. Hal tersebut disampaikan peserta dengar pendapat dengan Komisi DPRA di Gedung Aula Cakradonya, Kota Langsa. Para ahli dan akademisi serta aktivis mendesak pemerintah untuk menjalankan Undang-Undang Pemerintah Aceh tentang hak dan keistimewaan Aceh terkait pemilihan kepala daerah. Hal itu disampaikan dalam rapat dengan pendapat umum dengan Komisi 1 Dewan Perwakilan Rakyat Aceh tentang perubahan kanun nomor 12 tahun 2016 tentang Pilkada Aceh. Walaupun dikabarkan akan digelar serentak pada tahun 2024, namun para ahli serta aktivis mendesak agar panitia serta Komisi 1 DPRA akan terus menjalankan Pilkada Aceh di tahun 2022 sesuai dengan Undang-Undang yang telah disepakati bersama. Ketua Panitia Penyusunan Rancangan Perubahan Kanun Nomor 12 tahun 2016, Azhar Abdurrahman menjelaskan, pada kegiatan ini pihaknya hanya menerima masukan dari para ahli hukum serta akademisi. Para peserta umumnya mendesak DPRA untuk berjuang agar Pilkada tetap terlaksana pada tahun 2022. Ketua Panitia Penyusunan Rancangan Perubahan Kanun Nomor 12 tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota, dan Wali Kota. Pada hari ini berbagai masukan baik dari ekspektif dan pemerintahan kompeten kota yang ada di Aceh, dan juga dari DPRK, DPRK di Aceh, dan juga para praktisi BUM, dan juga para akademis yang hadir hari ini telah memberikan masukan yang cukup maksimal. Dari hal yang sangat tegas, beberapa hal diminta supaya penyelenggaraan pemilihan kompeten kota dan gubernur BIA Aceh ini telah segera pada tahun 2022. Hal yang lebih tegas lagi, agar dicantumkan tanggal dan bulan pada pasal 101 tentang jadwalnya. Bukan hanya tahun 2022, ini yang menjadi masukan. Hal ini akan menyebabkan perkembangan, kami akan menikmati lagi dengan pihak pemerintah Aceh, sehingga bisa mengakomodir jadwal yang tepat. Sehingga ketahuan yang dilakukan ini dapat berhasil terlaksana, sebagaimana rancangan kita. Dari kegiatan ini diharapkan menghasilkan kanun tentang pilkada sesuai dengan keinginan rakyat Aceh. Acara dihadiri oleh Komisi 1 DPRK, KIP dan Panwasli, serta para bupati se-aceh dan para aktivis, serta ahli dan pakar hukum Aceh. Dari Langsa, Tim Liputan Aceh TV melaporkan.